Seneng banget, seneng banget, sebelumnya kita memang udah kenal sebagai temen Terus udah kenal sebagai temen, jadi pas Ini film ini, yang berapa nih? Ini tentang apa sih? Ini film tentang kisah seorang perempuan namanya Shena dan laki-laki namanya Glenn Anggara Jadi Shena ini, dia tuh perempuan yang punya mimpi banget dan selalu fokus hidupnya tuh di cita-citanya dia, di mimpinya dia Tapi karena satu dan lain hal, keluarganya, ekonominya menurun, terus dia juga kena penyakit yang dia gak sangka-sangka Dia harus mengubur mimpinya dalam-dalam, sampai akhirnya karena satu dan lain hal dia menulis 12 keinginan dia Yang dia utarakan ke Glenn, jadi nanti ada ceritanya si Glenn harus mengabulkan 12 permintaan si Shena ini Nah ternyata 12 permintaan si Shena ini yang membawa banyak banget cerita untuk Glenn Anggara Makanya 12 cerita Glenn Anggara, karena 12 keinginannya Shena ini membawa cerita ke hidupnya Glenn Anggara gitu Beradu acting sama Junior Robert atau apa sih? Iya sama Junior Robert Gimana aja Junior Robert? Seneng banget, seneng banget, sebelumnya kita memang udah kenal sebagai temen Terus udah kenal sebagai temen, jadi pas harus beradu acting gak ada kesulitan sama sekali Karena kemisri di belakang layarnya kita udah punya gitu Kaget gak sih jepat pengindahan orang yang mungkin di dunia film beda ya? Ya biasa di sinetron gitu banyak Enggak sih, karena sebenernya Junior itu kan udah memerankan karakter Glenn di Mariposa Ini kan spin-offnya Mariposa kan? Jadi sebenernya justru karakter yang baru adalah karakternya Shena Karakter Junior tuh sebagai Glenn udah ada di film Mariposa Jadi aku gak kaget dan gak terkejut juga dipasangin sama dia Karena aku udah tau dia yang memerankan Glenn di Mariposa Ya cuma lucu aja kan dia lebih muda dari aku Jadi tadinya sama Kak Reza yang jauh lebih tua umurnya Terus sama Junior, terus ceritanya juga ini cerita yang baru lulus SMA gitu Ya aku memerankan karakter yang lebih muda juga ya lucu aja sih Jadi anaknya SMA Caprilli kan masuk ke VS Spin-off Mariposa kak Ini peran baru Kak Caprilli di warah laba Mariposa tersebut Bondingnya gimana tuh kak? Menyesuaikan film sebelumnya? Apakah ada riset tertentu? Caprilli nonton Mariposa sebelumnya apa gimana? Kebetulan 12 cerita Glenn Anggara ini sama Mariposa bener-bener beda Gak ada sambungannya sih Yang sama cuma karakternya aja Karena kalo Mariposa itu kan ceritanya Aca sama Iqbal Karakternya Aca sama Iqbal Nah kalo 12 cerita Glenn Anggara ini ada karakter baru namanya Shena Yang emang ceritanya Shena itu kakak kelasnya Iqbal, Aca dan lain-lain gitu Jadi di Mariposa yang pertama gak ada Jadi emang gak ada sambung-sambungannya sih yaa Terus dari SMA itu gimana sih? Kan kamu udah pernah meletipur SMA lagi? Aku gak jadi anak SMA Jadi anak SMA tuh adik-adiknya cuma beberapa sih aja Ini kayak baru lulus SMA lah Ya seru sih aku emang selalu dapet peran yang lebih muda dari umur aku Itu kayaknya anugerah yaa Berarti kan panjang jinjang karirnya Tapi nyaman gak dengan Junior Wabed atau sama Reza lebih sulit? Nyaman sih semuanya gitu Karena balik lagi lawan main kan tergantung sama ceritanya ya Kalo di 12 cerita Glenn Anggara kan emang ceritanya Aku sama Glenn emang lebih tua aku Karena aku kakak kelasnya Glenn gitu Terus sama temen-temen yang lain juga Aku udah temenan sama Zahra udah temenan Sama Angga udah temenan Sama Abun juga Jadi biasa aja sih pas main gak ada kendala apapun Kalo sama kak Reza kan emang karakter di seriesnya juga Aku lebih muda dari dia gitu Tapi kak Prilly kan pas selalu jadi anak muda ya Anak sekolah gitu Itu gak ada kesulitan kak? Atau flashback balik ke jaman ngenang-ngenang mas sekolah? Gak ada sih Mungkin karena aku tuh temenan sama banyak circle ya Kayak circle aku yang jauh lebih tua dari aku ada Yang jauh lebih muda juga ada Aku circlenya banyak jadi tinggal menyesuaikan aja Terus ini gak apa? Kamu kan kadang-kadang peran sama siapa? Suka di gosuk gosipin gimana sih? Biasa Biasalah itu mah Menurut aku itu adalah apa ya? Side effect Side effect antara Kalo misalnya kita Memerankan peran yang ada interaksi atau love interestnya gitu Dan itu kayak udah makanan sehari-hari aja Karena udah dari awal aku berkarir di sinetron aja Aku udah dijodoh-jodohin sama lawan main aku kan Jadi bukan hal yang baru Gak kaget juga Dan Aku gak peduliin hal itu sih gitu Menyikapinya juga biasa aja Selagi lawan main aku yang digosipin nyaman Karena aku tuh malah concernnya ke lawan main aku Aduh sorry ya digosipin kayak gini Atau Kalo misalnya yang punya sosmed Sorry ya di komen-komenin gini Kalo Kak Rezan gak punya sosmed ya Jadi aman-aman aja gitu Tapi kalo yang punya sosmed terus mungkin dia punya pasangan Digosip-gosipin sama aku Ampun gak enak Jadi aku kadang suka minta maaf kalo dianya gitu Itu cincin dari Aksesoris Liat dong Semuanya ada Semua jari Saya emang suka pake cincin Tapi ada kesulitan gak sih Shooting-shooting di sini film ini Si Glenn itu siapa sih? Glenn itu Junior Oh Junior Aku Shana Kesulitannya tuh Sedih banget ceritanya Jadi Aku kan orangnya seneng ketawa Seneng receh gitu kan di lokasi Nah Di film ini aku gak bisa Karena mood aku tuh kebawa sama karakternya Mood aku jadi sedih gitu Dan karakter Shana itu Karakter cewek yang dingin banget Sebelum dia kena masalah pun dia udah dingin banget karakternya Gak pernah senyum, galak gitu Beda banget sama aku yang ketawa mulu gitu Nah jadinya Itu sih kesulitannya Aku harus bener-bener menyesuaikan sama karakter Shana gitu Suka diledekin gak sih sama temen-temen Membunin Reza sama siapa Suka di Apa Itu gak Apa Saat dipasangin dengan Junior ini Enggak sih Karena kan Maksudnya Aku Sering dipasangin sama yang lain juga gitu Kayak Selesai project sama Kak Reza sama siapa ya dipasangin lagi gitu Tau ya mungkin muka saya fleksibel Dipasangin sama yang lain oke oke aja Dan Junior itu ganteng gak sih? Atau lucu? Iya Cakep lah Gule Kamu suka gule? Aku mana aja lah Aku mana aja lah Ya mungkin jimlog jimlog gak Kalau mau update kuliah udah gimana nih Kak? Aku udah lulus Aufgabe AkuXT